Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi semua Subscribe saya di channel Imranam Frasti Oficial Saya akan coba sering mengenai Bagaimana cara untuk mengecek Sebuah domain memiliki DA PA berapa Apa itu DA atau apa itu PA DA adalah domain authority Dan PA adalah Kependekan atau singkatan dari Page authority atau post authority DA dan PA ini merupakan Sebuah langkah Atau sebuah barometer yang harus teman-teman cek Karena ini berkaitan dengan Kualitas domain yang akan teman-teman beli Tentunya bagi teman-teman yang Mungkin sering membeli edge domain Atau expired domain Atau expiring domain Atau domain action Bahasa tersebut mungkin bisa dikatakan Sebuah bahasa yang Masih asing kalau misalkan teman-teman baru terjun Di bidang blog, tapi itu tidak masalah Nanti teman-teman seiring perjalanan waktu akan Paham dengan apa yang saya maksudkan Silakan teman-teman untuk mengecek DA dan PA sebuah domain Yang pantas Untuk teman-teman beli Teman-teman bisa menggunakan Tools gratis Yang akan saya share pada video kali ini Di sini tools yang perlu teman-teman gunakan Atau bisa teman-teman gunakan adalah Tools dari website Moj.com Ini adalah linknya Misalkan teman-teman bisa mencatatnya terlebih dahulu HTTPS Titik 2 Garis miring Moj.com Garis miring Research tool Garis miring OS Misalkan teman-teman bisa catat dulu Nah kemudian silakan teman-teman nanti kunjungi link ini Dan langkahnya pun sangat simpel sekali teman-teman Cukup memasukkan link saja Dan nanti teman-teman akan mendapatkan Informasi untuk DA dan PA dari domain yang akan teman-teman cek Seperti itu ya Nah ini dia Ini adalah tampilan dari Moj.com Dimana di sini teman-teman bisa mengetahui DA PA sebuah website atau sebuah domain yang akan teman-teman beli Ini sangat penting sekali Nah silakan teman-teman masukkan link domain ya Ingin teman-teman cek DA PA nya Contoh misalkan di sini saya akan mengecek Ini ya Demain ini Masukkan linknya di sini Kemudian silakan teman-teman klik tombol search Cukup sampai situ Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi untuk DA dan PA ya Termasuk spam score nya juga ada di sini teman-teman Jadi teman-teman tidak usah membeli tools yang premium ya Namun kalau misalkan teman-teman mungkin punya budget lebih Teman-teman bisa membeli tools premium dari misalkan semras atau tools-tools yang lain ya Seperti itu Yang tentunya yang premium pasti lebih bagus lah ya Untuk ceknya lebih lengkap Nah di sini untuk domain yang saya cek barusan itu memiliki DA atau domain authority 11 dari 100 Jadi untuk DA ini maksimal 100 Kalau misalkan teman-teman mendapatkan ukuran atau nilai domain atau DA nya itu 100 berbanding 100 Itu berarti domain tersebut sudah sangat bisa dikatakan sebagai bagus Namun biasanya harganya sangat mahal sekali teman-teman ya Kemudian untuk PA atau page authority itu 1 per 100 Berarti ini ya cukup kecil juga ya untuk domain yang saya cek barusan Namun untuk spam score ini masih dikatakan tidak ada ya Jadi masih bagus dan layak untuk teman-teman ambil Untuk ketentuan spam score yang bisa teman-teman jadikan sebagai barometer terhadap sebuah domain yang cukup layak untuk dibeli Itu ya kalau misalkan spam scorenya 7 masih layak lah ya Kalau misalkan sudah diatas 7 itu udah gak usah diambil lah Itu sangat jelek sekali di monte Google ya Baik mungkin untuk sering saya kali ini cukup sekian teman-teman semuanya Silahkan kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan apa yang saya jelaskan Bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia Ataupun mungkin kalau misalkan bermanfaat Silahkan teman-teman juga bisa mensernya di media social seperti Facebook, Google+, Twitter, dan lain sebagainya ya Intinya apa yang teman-teman ketahui silahkan teman-teman ajarkan kepada teman-teman yang lain Yang pastinya itu akan sangat bermanfaat dan sangat membantu teman-teman kalian di luar sana ya Baik saya Imran di Imran Fasti Official dan di web fotos.com Salam sukses dan Assalamualaikum Wr. Wb